Salam sejahtera buat saudara-saudara yang terkasih Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa Terlebih dahulu Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kesayang Tuhan di pagi hari ini Tuhan yang baik kami memendengar firman-Mu di pagi hari ini Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara yang terkasih, Lelungan Pagi hari ini diambil dari kitab Amsal Pasal 3 Ayat 18 Dengan tema Pohon Kehidupan Amsal Pasal 13 Ayat 18 Sebab beginilah firman Tuhan Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nats pagi hari ini tentang pohon kehidupan Dan bila orang itu memegangnya Ia akan berbahagia Setiap orang ingin berbahagia Siapa orang di dunia ini yang tidak mau berbahagia Sebab itulah orang berlomba-lomba Untuk mencari kebahagiaan Baik melalui kekayaannya Kesuksesannya Ketenarannya Kehormatannya Tetapi semuanya tidak bisa menjamin kebahagiaan Bidang kehidupan seseorang Atau kemungkinan hanya merupakan kebahagiaan sesaat Nats firman Tuhan pagi hari ini Mengatakan Siapa yang memegang pohon kehidupan itu Ia akan berbahagia Siapa pohon kehidupan itu Di kejadian Pasal 2 Ada pohon kehidupan Di taman Eden Di ayat 9 Betulis disitu Lalu Tuhan Allah Menumbuhkan berbagai-bagai pohon Dari bumi Yang menarik Dan yang baik Untuk dimakan buahnya Dan pohon kehidupan Di tengah-tengah taman itu Serta pohon pengetahuan Tentang yang baik Dan yang jahat Jadi pohon kehidupan Tuhan adalah lambang Berada di taman Gedaus Allah Jadi saudaraku Ada pohon kehidupan Di tengah-tengah taman Gedaus Allah Dan ia berada Di tengah jalan Atau pada posisi yang penting Di kota Yerusalem baru Saudaraku Saudaraku Manusia jatuh Di dalam dosa Tapi umat Tuhan Diberikan keselamatan Untuk hidup Yang kekal Sebab itu Kita berbahagia Saudaraku Tuhan kita Yesus Kristus Adalah sumber Keselamatan itu Atau sumber Kehidupan itu Dan ia Mempunyai Kuasa Kemudikan makanan Kepada umat percaya Dari pohon kehidupan Saudaraku Apakah Anda Menemukan pohon kehidupan Yang akan membuat Anda Berbahagia Bila Anda telah bertemu Hidup dan kebahagiaan Ada di depan Anda Tetapi Anda Harus memegang Dan memeluknya Jadi Anda harus memeluknya Dan menyelami Kedalam firman Tuhan Dan juga belajar Takut akan Tuhan Yaitu hikmat Yang merupakan Awal dari Kebijaksanaan Dan harus Dipetahankan Karena dunia Ibis dan daging Anda akan mencoba Untuk merobeknya Saudaraku Kebijaksanaan Adalah takut Dan mencintai Tuhan Dan mematuhi Perintah-perintahnya Saudaraku Di pagi hari ini Pohon kehidupan Ada di depanmu Hiduplah Dengan sukses Dan bahagia Sekarang Sudah selama-lamanya Ambilah Akitab Yang diwayukan Dan rendahkan hatimu Di depan Tuhan Amin Tuhan Yesus Membikati Kita tutup Rendungan pagi hari ini Dengan berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Di pagi hari ini Ajar kami ya Tuhan Agar kami selalu setia Dan selalu percaya Kepadamu Di dalam menjalankan kehidupan Dan aktivitas kami Sepanjang hari ini Dengarlah doa Dan sembah kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara Yang terkasih Mari kita selalu mengucapkan Syukur di dalam hidup ini Dan kita percaya Rendungan pagi hari ini Menjadi sumber berkat Dan sumber kasih Untuk kita Salam Salam Selamat menikmati